Intro Belajar itu menyenangkan Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Vio disini Tentunya di Akses Belajar Nah adik-adik untuk kali ini Kak Vio akan membahas materi tentang rangkaian listrik Hmm adik-adik mau tau gimana materinya? Tetap di Akses Belajar dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan Oke adik-adik sebelum kita masuk ke dalam materi Kak Vio punya beberapa besaran yang harus adik-adik ingat Besaran yang pertama adalah untuk tegangan listrik Ini biasanya disebut dengan volt dan simbolnya adalah huruf V besar Yang kedua adalah untuk arus listrik Biasanya disebut dengan amper dan simbolnya adalah huruf A besar Lalu yang ketiga adalah untuk hambatan listrik Ini biasa disebut dengan ohm dan simbolnya adalah tapal kuda Lalu besaran yang keempat adalah untuk daya listrik Biasanya disebut dengan watt dan simbolnya adalah huruf W besar Lalu besaran yang terakhir adalah untuk energi listrik Ini biasa disebut dengan joule dan simbolnya adalah huruf J Nah oke adik-adik itu tadi besaran-besaran yang harus adik-adik ingat Sekarang kita masuk ke dalam materi Nah adik-adik kita masuk ke materi yang pertama Materi yang pertama adalah mengenai komponen listrik Komponen listrik ini dibagi menjadi dua macam Yaitu yang pertama adalah komponen listrik yang menghasilkan arus listrik Contohnya adalah baterai dan juga aki Lalu komponen listrik yang kedua adalah komponen listrik yang menggunakan arus listrik Contohnya adalah saklar dan lampu Oke adik-adik kita masuk ke materi yang kedua Materi yang kedua adalah tentang rangkaian listrik yang sederhana Wah ini pastinya tidak ribet ya Sama seperti akses belajar Oke artinya adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya Yang dirangkai atau disusun jadi satu kesatuan Seperti itu adik-adik jangan lupa ya Nah rangkaian listrik sederhana ini dibagi menjadi dua macam Yaitu yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka Ini tandanya adalah tidak ada arus listrik Lalu lampunya mati dan saklarnya terbuka Lalu jenis rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup Nah ini tandanya sebaliknya ya dari yang terbuka tadi Yaitu arusnya ada Lalu lampu bisa menyala dan saklarnya tertutup Nah seperti itu adik-adik ya materi kita yang kedua Kita lanjut ke materi yang ketiga Nah adik-adik materi kita yang ketiga adalah tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel Kak Vio akan menjelaskan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel Yang pertama Kak Vio akan membahas tentang rangkaian listrik seri dulu ya Yaitu tanda-tandanya adalah komponen listrik ini disusun secara berderet Lalu yang kedua adalah kabel tidak punya percabangan Yang ketiga arusnya mengalir sama Kemudian yang keempat adalah hambatannya lebih besar Lalu yang kelima adalah mengurangi biaya pemakaian kabel Jadi lebih hemat ya Lalu yang terakhir adalah energi yang diserap komponen semakin kecil Nah itu tadi adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri Kita pindah ke rangkaian listrik paralel Apa saja ya ciri-cirinya Yang pertama adalah komponen listrik disusun secara bersusun atau sejajat Lalu yang kedua Ciri yang kedua adalah arus yang mengalir berbeda-beda besarnya Kalau yang seri tadi sama ya Kalau yang paralel ini berbeda Lalu ciri yang ketiga adalah hambatannya lebih kecil Kemudian ciri yang keempat adalah kabel yang dibutuhkan lebih banyak Seperti itu Jadi agak ribet ya dengan rangkaian listrik paralel ini Nah seperti itu adik-adik materi yang kita bahas kali ini Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya Dan jangan lupa bersenang-senanglah Karena belajar itu menyenangkan Belajar itu menyenangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!